Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Sebagai upaya yang memperkuat solidaritas antar sesama anggota dan bentuk silaturahmi, BPO Kokam Jawa Tengah mengadakan Rakol Wil Kokam Sejawa Tengah di Hanggar Rumah Sakit MK Muhammadiyah Bumiayu, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Rakol Wil Kokam Jateng ini diselenggarakan sedikit istimewa, yakni bertempatan dalam bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah. Rakol Wilayah Kokam Jawa Tengah memang sengaja dilaksanakan sebagaimana niat khusus para petinggi Kokam yang ada di Jawa Tengah, di mana terdapat beberapa agenda besar yang nantinya akan diselenggarakan oleh Kokam dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan BPO Kokam Jawa Tengah Andika Budi Riswanto, dirinya menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan melaksanakan serangkaian agenda yang salah satunya adalah Jambore Kokam. Berkaitan dengan Rakol Wil Kokam, ini agenda bikin, tapi istimewa sekali, saya terima kasih kali ke teman-teman BPOBES, yang sudah menyiapkan segala sesuatunya di Bularo Mas Don, di sini waktu dekatnya masih. Untuk agenda Rakol Wil ini nantinya akan dibahas tentang apa saja, Andan? Untuk Rakol Wil kali ini, yang paling koko adalah kita sosialisasi berkaitan persiapan Jambore, kita yang ada di tangkat tangkat bulan ini, tanggal 16-18. Kemudian, karena ini bulan Ramadan, mendekati Iwil Putri, kita persiapan juga untuk berkaitan itu, kemudian juga ada beberapa informasi-informasi berkaitan dengan penirian PT yang saat ini sudah berjalan. Mungkin ada banyak lagi berkaitan dengan materi-materi yang akan kita buat hari ini seperti ini. Oke, pesan-pesan buat rekan-rekan Rakol Wil yang pada kesempatan hari ini berkenan hadirnya? Pesan-pesan buat teman-teman semuanya, yang penting kita fokus saja untuk persiapan, walaupun di bulan Ramadan, karena yang jelas kegiatan-kegiatan kokam ini tidak melulu, ini sudah terjatuh, karena kita lebih banyak kegiatan-kegiatan yang spontanitas, semangat dan juga tenaga kita ini harus dipersiapkan sedemikian itu. Jadi, jangan sampai nanti semangat kita ini mentur, walaupun ini bulan Ramadan, pasca pandemi, kita tetap semangat. Dalam kesempatan ini diadilin langsung oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah B.B. Joko Mulyanto, sekaligus membuka Rakol Wil kokam Jawa Tengah, dan dalam kegiatan yang sama juga dilakukan ramah tamah serta agenda buka bersama. Galih Dwi Prasetyo memberitakan dari Bumiayu Perubes Jawa Tengah.